Mari kita ikut serta berpartisipasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan tetap di rumah saja, jaga keluarga, jaga kebersihan, sesering mungkin cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Jika hendak keluar rumah, gunakan masker dan jaga jarak aman minimal 2 meter. Selamat menikmati. Menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi menggunakan masker ketika keluar, kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak. 3M jangan lupa yang diamanatkan pemerintah kita. Jadi ketika kita sehat, berarti kita melaksanakan dengan maksimal ya Bu. Bagus. Ya, itu yang terjadi pada diri kita hari ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang mapal seni, mata pelajaran seni budaya. Khususnya untuk seni musik. Khususnya untuk seni musik, alat musik tiup sederhana. Alat musik tiup sederhana. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu. Kalau tidak pernah, tidak sayang. Tidak sayang. Baik, Bapak nih, bernama Irfan Fahrodin. Dari SMP Muhammadiyah 5 Cimahi. Mengajar seni budaya dan juga mengajar seni budaya di SMP Islam Sabilul Wafa. Dan Ibu? Ibu adalah Ibu Elihasta, dari SMP Negeri 5 Cimahi Sama, mengajar seni budaya. Mengajar seni budaya. Baik, anak-anakku yang di studio, kelas 7 khususnya ya. Iya. Harus sudah siap di depan televisi, yang tidak bisa streaming YouTube. Nanti disampaikan oleh guru kalian masing-masing. Dan kita perkenalkan dulu teman-temannya yang akan menemani mereka untuk belajar di studio. Siapa? Dari kanan, Bapak? Pake mic-nya, sayang. Mic-nya, coba. Tri Anjani Purnama Sari. Tri Anjani. Yang kedua? Alea Putri Marshalia. Alea Putri. Dan? Deira Triarmi Syafasunanda. Iya, dan Deira. Anjani, Alea, dan Deira. Baik, Ibu Elih. Sebelum kita belajar. Belajarkan diri, biar semuanya lancar. Kita berdoa. Berdoa dulu ya. Berdoa dengan keyakinan kita masing-masing di dalam hati. Baik, kita mulai. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Nah, Pak Gak, gue Elih. Ya, sebelum kita mulai, untuk anak-anakku yang ada di rumah, maka ngambil dulu peralatannya ya, yaitu pianika. Kalau yang ada pianika, silakan diambil dulu sebentar. Ya, Pak Ibu Elih. Ya, betul. Pianikanya dibawa, dibawa dan disiapkan di depan televisi. Sehingga mempermudah nanti ketika pembelajaran. Oke. Kayak kurang semangat nih. Ya, kayaknya kita harus yell dulu ya. Udah sarapan tapi ya. Udah sarapan kan. Udah sarapan kan, tapi masih lemas. Juga di rumah ya, sudah sarapan. Mari kita semangat dulu menggunakan Yael. Yael-nya seperti apa, Pak Ibu? Oke. Kalau nanti Bapak mengucapkan salam musik, maka kalian yang di rumah juga sama. Biar semangat. Teman-teman yang, kalian yang di studio juga sama. Kepalkan tangan yang kanan. Diga kali. Jawab, musik, musik, musik. Langsung ke atas. Yes. Ya, kalau diucapkan salam musik, jawab dengan musik, musik, musik. Musik, yes. Yang semangat suaranya. Siap ya. Yang di rumah juga siap. Salam musik. Musik, 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 yes. Yang keras, kurang keras nih. Boleh sekali lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Yang di rumah juga sekali lagi ya. Musik, 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 yes. Oke, bagus sekali. Sudah semangat ya, terputar dulu. Sudah semangat dulu dong, buat kita. Buat kita aja berlima. Karena kalau pandemi begini, tidak boleh terlalu banyak memang. Yang di rumah juga. Betul, yang di rumah juga. Baik, Bu Eli. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran. Iya. Pada materi hari ini, tujuan pembelajarannya ada tiga, Bu Eli. Bisa disampaikan. Bahwa anak-anak di rumah, dengan mempelajari materi hari ini, kalian mendeskripsikan pola teknik penjarian pada alat musik tiup sederhana dengan tepat dan percaya diri. Dan yang kedua, kalian berlatih pola penjarian C Mayor. Tangga nada C Mayor, menggunakan alat musik tiup sederhana dengan jujur dan konsisten. Dan yang ketiga, kalian berlatih lagu Kasih Ibu, menggunakan alat musik tiup sederhana dengan disiplin dan konsisten. Bu Eli, Pak Irfan mau nanya nih, kenapa kita mesti belajar musik? Musik itu sangat banyak manfaatnya, Pak Irfan. Contohnya untuk mendisiplinkan diri. Kalau kita main musik, kan tidak ujung-ujung bunyi. Harus ada ketukannya dulu, ada empat hitungan, tiga hitungan, dan sebagainya. Juga untuk menciptakan empati, rasa yang merubah rasa manusia. Olah rasa, betul. Membangkitkan rasa empati, contohnya kalau kita ingin semangat, ya ada musiknya untuk semangat. Kalau kita sedih juga ada musiknya untuk bersedih, gitu kan Pak Irfan. Betul, betul. Jadi musik selain untuk media hiburan, bisa digunakan untuk olah rasa, betul Bu ya. Ada nilai bisnisnya juga, Pak. Orang bisa kaya dengan main musik. Betul, banyak sekali musisi kita yang sukses. Jadi kalian harus juga semangat latihan musik. Dan yang ketiga, disini Bapak tuliskan tentang proses. Artinya disampaikan sama Bu Eli, bahwa ketika mempelajari sesuatu, itu tidak mudah. Ada yang mesti dilalui. Artinya ketika kita mempelajari musik, manfaatnya adalah kita menghargai proses. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang bisa kita lakukan dengan instan. Semuanya harus ada prosesnya. Sehingga kalian menghargai semua itu. Ketika kalian ingin mencapai sesuatu, maka kalian harus bekerja keras. Itu semua ada di musik. Jadi musik bukan sekedar belajar nada dan bukan sekedar bernyanyi. Begitu ya manfaatnya kira-kira untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian penilaian ya pada materi hari ini. Ya, jadi pada hari ini, materi hari ini yang akan dinilai nanti, yaitu diantaranya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik. Nah, kita mulai saja pembelajarannya pada hari ini Bu Eli. Kita masuk pada alat musik tiup secara umum dulu ya. Sebelum nanti kita mengerucut pada pianika. Sehingga yang di rumah paham bahwa pianika itu adalah alat musik tiup. Golongan apa? Datang suaranya. Mari kita lihat di tayangan berikut ini. Baik. Nah, bisa anak-anak semua yang di studio dan anak-anak yang di rumah bisa kita saksikan bersama. Bahwa pianika itu termasuk aerofon. Yaitu alat musik yang sumber bunyinya itu keluar dari udara Bu ya. Keluar dari udara atau tepatnya rongga udara. Dia bunyi kalau ada udara. Betul. Dia berbunyi kalau ada udara. Maka contohnya bisa dilihat di situ ada recorder. Suling recorder. Kemudian ada trompet. Di bawahnya ada seksofon. Dan di bawahnya lagi ada pianika. Empat contoh ini menunjukkan bahwa alat musik aerofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya ketika ada udara. Termasuk pianika ini. Akhirnya yang sekarang kalian bawa di studio dan anak-anak siapkan di rumah. Bu ya. Oke. Berarti selanjutnya setelah kalian memahami tentang pianika itu termasuk bagian dari aerofon. Maka kita akan masuk pada pianikanya dulu nih. Khusus ya kita dari. Betul. Khusus pianika. Karena kalau kita semua alat musik waktunya terbatas. Sehingga kita sekarang mempelajari dulu pianika. Nah karena ada pengetahuan. Maka sebelum kalian memahami keterampilan. Kalian mesti tahu dulu nih sejarahnya. Pak Irfan. Kita tampil dulu Pak Irfan. Iya deh kalau gitu. Kita tampil dulu ya. Oh iya benar. Kalau gitu kita tampil dulu sebelum masuk ke sejarah dan sekilas pianika. Ada video langsung ya. Ada video langsung live. Seperti apa permainan pianika. Artis-artis seni budaya. Kota Cimahi. Ada Pak Irfan. Ada Bu Eli. Dan Bapak pinjem dari SMP3 nih. Iya pinjem dulu ya. Kita pinjem Pak Dadan. Biar lebih enak ya. Betul. Pak Dadan. Nice. Mantap Pak Dadan nih dari SMP3. Sehat Pak Dadan. Sehat Pak Dadan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banget. Kita saksikan ya anak-anak ya. Penampilan artis-artis. Maaf sebentar. Bentar ya. Ambil suara dulu. Siap ya. Dalam hitungan 4. 3, 4. Sehat Pak Dadan. Terima kasih telah menonton Iya, Alhamdulillah Lukangan dulu dong Terima kasih Pak Dadan Sudah Pak, terima kasih bantuannya Menerbangkan Pak Dadan Jauh Sampai ke sini Maaf, gue Eli Iya, oke Sudah lihat penampilan para artis ya Dari seni budaya Tadi ada yang bermain dengan Bermacam-macam teknik Ada yang, nanti penjelasannya lebih detil deh Sama gue Eli Bapak akan menjelaskan sejarah dulu nih Ya, anak-anakku semua Pianika itu Sejarahnya dimulai sebetulnya dari abad 19 Cuma penyempurnaannya Sampai bentuknya seperti ini Itu ditemukan oleh seorang ahli Musik Bernama Hochner Nah, Hochner ini Akhirnya nanti Menciptakan sebuah alat musik yang bernama pianika Sehingga nanti ke depannya Mulai berkembang Dan Seorang ahli juga Yang bernama Steve Rage Itu Konser Seorang komposer musik Dia konser pada tahun 60 Membuat konser Menggunakan pianika Nama konsernya Melodika Ditulis pakai C Melodica ya Cara bacanya Akhirnya disitu Tenar Di kalangan para musisi Atau instrumental Yaitu orang-orang yang memainkan Alat musik Piano Pianika Dan keyboard Dan sebagainya Bahwa Pianika itu disebut dengan nama Akhirnya Melodika Lebih dikenalnya Akhirnya nanti Ada nama-nama Dan bagian-bagiannya Ada Melodika Soprano Dan lain sebagainya Mungkin kita belum akan Sedetil itu Kita hanya akan Membahas tentang Secara umumnya Terlebih dahulu Baik Bu Eli ya Oke lanjut Tadi kita sudah Sejarahnya Sebelumnya kita sudah Penampilannya Sepertinya Bu Eli nih Sekarang Anak-anak di rumah Menunggu penjelasan Bu Eli tentang Apa yang dimaksud Dengan Alat musik Tium sederhana Pianika Khususnya dalam fungsi Bentuknya Semua sudah tahu Dan bagaimana Cara memainkannya Maga Bu Eli Ya anak-anakku yang Di studio Dan di rumah Sebelum kita main Ibu akan Perkenalkan dulu Masalah Pianika Ini Pianika Bentuknya seperti ini Sudah tahu kan semuanya Nah yang berperan Di sini Yaitu tiupan tadi Dan Ini Ada papantuz Papantuz ini Ada yang berwarna putih Dan ada juga yang berwarna Hitam Nah yang putih Ini adalah Nada-nada natural Natural Nah natural itu Natural Yang tidak Berubah Yang tidak ada perubahan Kalau nada itu suka dirubah-rubah Ya Naikin Turunin gitu Nah ini natural itu Yang asli Natural itu asli Yang warna putih Nadanya ini C D E F G A B C Itu nada yang sering kalian kenalkan Dari C sampai Dari A sampai G Ya nada itu Nah ini C sampai C Itu satu oktab Ini adalah nada natural Sedangkan yang hitam ini Biasa dipakai juga Ini nada kromatis Yaitu nada yang mendapat penurunan Dan penaikan Masalahnya gimana maksudnya Gini ya Ibu contohkan dulu Ibu akan diup nada C Sorry Ini ke atas dulu ya Ya Allah Freeshieldnya di Iya Disiapkan dulu Ibu akan peragakan Nada-nada yang mendapat Penaikan dan penurunan Perhatikan anak-anak yang di rumah C Kalau dinaikkan setengah Pindah ke yang hitam Kelihatan kan Boleh coba Boleh kan Boleh kan ada yang studio Dicoba C Nada C Anak juga di rumah boleh Yang di rumah Nada C Nada C Nada C Ini C Yuk Naikkan Naikkan setengah Ke C Yang hitam Itu berarti naik setengah Iya Naik setengah ya Betul Sekarang yang lurus Dimana yang turun Coba kalian tiup nada D Ini yang kedua Ya udah Sok tiup Oke bagus Turunkan ke yang hitam Turun ke bawah Turun Itu naik Anjani turun Tadi dari C naik Dari C naik Sekarang dari D turun Turun ke yang hitam Coba sekali lagi C dulu C Naikin Naik setengah Naik ke yang hitam Sekarang dari D Dari D Turunkan Turunkan ke yang hitam Iya betul Nah itu Juga anak-anakku yang dirumah Dan selanjutnya Ini F naik sini Ini G naik Sini Kalau G turun Berarti ke kiri Mungkin selama ini Kalian mainnya diputih terus ya Mainnya diputih terus Kita belum tahu Sekarang udah ibu jelaskan Bahwa yang hitam juga Itu harus dipergunakan Itu mungkin Nah sekarang Apa sih fungsi alat musik ini Tadi kalian ada penjelasan Dari Pak Irfan Kadang-kadang sebut melodika Karena ini alat musik melodi Melodi itu alat yang memainkan Melodi atau rangkaian nada Ibu kasih contohnya sedikit aja Itu ada permainan melodi Tadi lagu apa ya? Lagu apa? Manuk Dadali Betul Berarti ini alat-anaknya Mencintai lagu daerahnya Jadi ini memainkan lagu Melodi Manuk Dadali Tadi ibu disini kan Pang B sama Pak Irfan Pak Irfan memainkan apa tadi? Kasih ibu Iya betul secara lagunya Melodi atau apa? Melodi Betul Sekarang ibu itu bedakan tadi kan tugasnya Tidak memainkan melodi Ibu memainkan ini Itu ibu tadi Itu adalah fungsi sebagai Musik harmoni Ya jadi ini tuh musik Musik pianika itu Bisa untuk melodis Bisa untuk harmonis Berarti Kalau kita gak ada gitar Tidak ada gitar Nah berarti secara Simpelnya Kalau bahasa anak-anak Secara mudahnya Melodi itu Nadanya satu-satu Bu ya Dirangkaikan Kalau bunyi satu nada Itu hanya nada Itu disebut ya Melodi Dan kalau harmoni Berarti nadanya Lebih dari satu Dimainkan secara bersama-sama Disebut harmoni Kenapa itu bu? Karena enak didengar Enak kan Membuat enak musik Berarti ada nada Yang dimainkan bersamaan Tapi tidak enak didengar bu Ya itu bukan harmonis Bukan Istilahnya chord Itu bukan berarti Itu hanya main bersama saja Jadi kalau chord itu Kalau harusnya Musiknya harus harmonis Ada aturannya Itu nanti kita pelajari Di materi lain Di materi yang lainnya Baik Anak-anak Terus ini bu Bagaimana sih Cara memainkan Pianika yang benar Secara penjariannya Nah ini Alat musik pianika ini Ada ini kan Ada ini Di balik pianikanya Coba dilihat Ada karet Bukan untuk Menggantungkan di paku Betul Itu bukan untuk gantung Jadi harus tangan Walaupun kalian main di meja Nanti tetap begini duduknya Jadi pian pianika itu Boleh duduk Boleh berdiri Tapi tangannya Seperti ini Dimasukkan Tadi Pak Irfan mencontohkan duduk Gu Elie Mencontohkan berdiri Betul Nah berdiri Ininya badannya tegap Seperti ini Ya Digigit dulu Jangan dikemut semua Nanti air liurnya masuk Biar gak copok ya Kalau gak digigit dulu Nanti lepas Karena Kita gak bisa main begini Kalian suka main begini Di meja Itu gak bisa Betul Jadi digigit dulu Waduh ditiup Dan siupnya bukan kayak nyup Tapi pakai lidah Ada bunyi su di dalam Jadi si udara itu Dan air liur itu Ditahan oleh lidah Ditahan oleh lidah Ini Ibu niup Pakai lidah Kalau tidak pakai lidah Beda kan? Beda Ada suara tu Itu ya bu ya Itu pakai lidah Kalau gak pakai Beda ya? Berarti kalau pakai tu Seperti ada hentakannya Seolah Jadi itu fungsinya Menghindari Tidak terlalu Tidak cepat Tidak basah ya Biar hal limpu Kalau Sunda Hal limpu Ya Karena bu Eli Orang Sunda banget Mata hal limpu disebutnya Itu cara meniup Cara memegang Juga tadi Kalian semua melihat Anak-anak yang di rumah juga Anak-anak di studio Bahwa yang di belakang itu Bukan untuk gantungan ya bu Tapi untuk Dimainkan Memasukkan Sekitar langsung ke Penjarian nih Dan tangga nada Ya oke Nah untuk main pianika Apa mau sama Apa yang sama saya aja? Enggak bu Eli boleh Nah untuk pianika Yang tugas pertama kan Kalian nanti akan main tangga nada Ini Jari 1 2 3 4 5 Harus ingat bu Berarti itu rumus ya Bahwa ibu jari itu adalah Angka 1 Jadi harus main semua Iya harus main semua Tidak boleh egois Biasakan main semua Nah ini Nada C disini C D E Balik lagi ke angka 1 Jari 1 F G A B C Sudah pernah? Sok Praktikan aja Gak usah ditiup 1 2 3 Coba jarinya Sekarang anak-anak Jarinya sesuai yang tadi Ditunjukkan oleh bu Eli 1 2 3 Balik lagi 1 2 3 4 5 Kebalikannya Kebalikannya Coba sekarang Dari angka 5 dulu Berarti jari Jari kelingking Betul Sekarang turun nadanya ke bawah 5 4 3 2 1 3 2 1 Nah berarti ini rumus ya bu Kita kan sekarang memainkan tangga nada C mayor Coba dibunyikan dulu sekali Boleh seorang atau tiga orang yang bisa Boleh silahkan siapa yang mau meniup Coba Alea mungkin Mau mencoba tangga nada C ini bu ya Dengan penjarian yang tadi Dengan penjarian yang tadi diajarkan oleh bu Eli Siap Boleh Ganti Bagus Bagus Sekarang coba kembali Di rumah juga boleh ya bang Yang di rumah silahkan dicoba Menggunakan rumus yang tadi 3 2 1 Iya Yang jangan lupa berarti ini ada nama-namanya nih Berarti kalau Bapak sebutkan jari manis Angka berapa? Jari manis Angka berapa? Jari manis Kodenya angka berapa rumusnya? Angka M 4 Ibu jari rumusnya? 2 Angka 1 Kelingking? Ini Kelingking? Angka 5 Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5 Nanti di rumah dilatih Namanya kita sedang belajar tidak apa-apa Baik Weli Anak-anak sudah tangga nada nih Yang menjadi pertanyaan kebanyakan anak-anak itu diantaranya adalah Apa sih bedanya C sama angka 1? Ada angka suka ada di Pianika ditulisnya angka 1, angka 2, angka 3 Oh itu Betul Itu kan di Pianika itu kita mainnya kalau Du sama dengan C Ya kan? Berarti ini sebagai Du Kalau Du sama dengan D berarti ini adalah Du di D Oke jadi kalau ini Du berarti yang keduanya Re Betul Yang ketiganya Mi Yang keempatnya Fa Yang kelima Sol Berarti ini La Ini Si Ini Du Kalau Du angka berapa? Angka 1 Kalau Re? Angka Du? Kalau Mi? Angka 3 Angka 3 Kalau Fa? 4 Angka 4 Kalau Sol? Angka Li? 5 Kalau La? Ma Kalau Si? Kalau Du? 1 1 Kebetulan lagu ini kasih ibu ya Kita pelajari Aku kasih ibu Jangkauan nadanya hanya dari Du sampai Du tinggi Jadi Du, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Disebutnya 1 oktav ya? Hanya 1 oktav saja Sekarang bunyikan dulu nada Du Semua juga yang di rumah ya Yang di rumah coba sambil latihan Bunyikan 1, 2, 3 Re Mi Fa Su La Si Mi Du Du Ya Kita coba saja ke lagu mungkin ya? Kita coba Kita coba nih Pel satu bait saja gak apa-apa Yang pertama itu nada Kasih ibu kepada beta Mi 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 Satu saja Empat Mi, Re, Mi, Du Gitu saja Mi, Re, Mi, Du Coba I Ya Ulangi ibu contohnya Jangan ada patah tapi disambung Jangan ada patah tapi disambung Sambung ya Coba 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Nah dikasih komando dulu Dikasih komando dulu Seperti baris berbaris nih biar disiplin Siap semuanya Di rumah juga sama ya Di rumah juga siap-siap semua pakai tempo yang ada di studio ya Kita mulai dari awal ya Dari Mi, Re Mi, Mi, Do Tiga Mi, Re, Mi, Do Dari yang pertama Dari yang pertama Tiga Empat Mi, Re, Mi, Do Do, Do, La, Do, Sol Coba dipraktekan di pianikannya Tiga Empat Iya Penjariannya harus latihan lagi nih Gak apa-apa Kita juga kita belajar Baru ketemu di materi ini Boleh durang lagi sekali lagi Satu kali lagi Kita coba Dua, tiga Iya Jari-jarinya memang harus terus Berlatih Berlatih Dan disiplin setiap hari Dibiasakan di rumah Sehingga lentur jari-jarinya mudah Baik Kita hari ini belajar tentang Apa nih Deira Kalau Bapak boleh tahu Apa yang dimaksud dengan Aerophone tadi ya Aerophone adalah salah satu Alat musik Alat musik Yang dimain Sumber bunyinya Yang sumber bunyinya berasal dari Udara Udara Yang dimainkan dengan cara ditiup Dimainkan dengan cara ditiup Salah satunya Dan tadi Kalian memainkan alat musik apa hari ini Pianika Pianika Baik nih Ada pertanyaan gak anak-anak Ada yang mau bertanya Oh Alea mau nanya nih Kenapa kalau misalnya pianika Putihnya cuma segini gak kayak keyboard sama piano Oh jarak oktavnya Kenapa hanya cuma segini nih pianika Bu Eli Mau jawabnya Bapak atau Ibu? Bu Eli nih Langsung saja ya Langsung saja dijawab Pertama Karena pianika itu kan sederhana Jadi biar gampang dibawa-bawa Masuk tas kan Coba kalau panjang Kalian harus pakai apa Di panggul begini ya Jadi kita perpendekan Tapi yang pastinya juga Yang sangat Jawaban yang mungkin Secara umumnya Karena ini alat musik pendidikan Berhubungan juga dengan suara manusia Jadi alat pianika ini Jangkauan dari ini nada apa ya? Dari fa Fa, sol, la, si Sampai Sol tinggi Ini adalah Yang bisa dijangkau Oleh suara manusia Betul Bu saya tidak bisa menjangkau Katanya secara umum Tapi Ibu bisa Mau dibuktikan? Bu buktikan ya? Buktikan Nggak akan datang di rumah Suaranya Dari suara yang rendah dulu Dure mi fa, sol, la, si Dure mi fa, sol, la, si Dure mi fa, sol, la, si Su, la, si Wah tepuk tangan dong Tapi pada umumnya ada yang bisa mencapai Bu saya mah tidak bisa mencapai Berarti kalian suaranya bukan suara sovran Nanti ada jenis-jenis suara Itu lebih Jadi intinya apa yang ditanyakan oleh Alaya tadi Bahwa ini masuk pada suara jangkauan manusia secara umum Maka dibuatnya panjangnya hanya segitu saja Berarti kesimpulannya hari ini kita belajar Aerophone Ya kalau mungkin kalau belum puas ya cari lagi di sumber lain boleh Ya betul sumber yang lainnya Karena waktu kita terbatas Berarti hari ini kita belajar tentang Aerophone Alat musik tube sederhana yang ditemukan oleh Hochner ya Dengan cara memainkannya tadi sudah diajarkan Dan pada hari ini tugasnya bisa disampaikan pada anak-anak di rumah Yaitu belajar tangga nada Betul Belajar tangga nada Nanti juga disampaikan oleh gurunya Betul Ada tiga tugas nih yang bisa disaksikan kalian di layar TV Yang pertama deskripsikan bagaimana pola teknik penjarian pada alat musik tube pianika Maka ini masuk pada nilai pengetahuan Bu ya Dan yang kedua adalah nilai keterampilan Berlatihlah memainkan pola teknik penjarian pada tangga nada C Sama dengan Do Kemudian yang ketiga kalian memainkan lagu kasih ibu Sesuai dengan pola teknik penjarian Nanti selanjutnya akan dijelaskan dengan detil oleh gurunya ya Dan nilai juga oleh gurunya di rumah Betul Betul sekali Nah sudah selesai nih Matari yang akan datang nih Alat musik tube berikutnya Seharusnya ibu dan Pak Irfan disini itu belajar dua materi Dua materi betul Sama recorder Sama recorder Mungkin untuk berikutnya kalian akan belajar alat musik recorder Sama ini alat musik tube dan alat musik melodis Melodis Tidak bisa harmonis Betul Dan akan diajarkan nanti mungkin oleh bapak dan ibu guru di rumah ya Anak-anakku Dari Bapak Irfan dengan Bu Ely Ya Cukup dengan pianika saja dulu Betul Nanti recorder dilanjutkan di rumah Iya Diawali semangat Kita tutup dengan semangat Kita yell lagi Ya Siap-siap semua yang di rumah juga Anak-anak studio siap Siap Buka semangat Tutup dengan Dengan semangat Seni musik 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 Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam A-anak Anda menggunakan gadget atau laptop setiap hari?